Satu Nusa, satu Bangsa, satu Bahasa Kita Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya Tim Nasional Indonesia telah memastikan satu tiket ke babak semifinal setelah menang paling dramatis atas Korea Selatan Semangat pantang menyerah anak-anak Garuda muda layak mendapatkan apresiasi yang tinggi karena menciptakan sejarah baru lolos untuk pertama kalinya ke semifinal Ernando Ari dan Rafael Strike menjadi bintang kemenangan dan berkat penyelamatan krusialnya di sesi adu penalti dan torehan 2 gol Cetambul coba merangkum kronologi lengkap kemenangan dramatis Tim Nasional Indonesia mencatat sejarah baru lolos ke babak semifinal sebagai berikut Hadapi Korea Selatan yang tampil sempurna Tim Nasional Indonesia berhasil lolos ke babak perempat final dengan status runner-up Squad Garuda muda meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan di pertandingan fase grup A Dengan hasil ini, pasukan merah putih dihadapkan dengan lawan yang tangguh yakni Korea Selatan Squad TG Warriors muda nggak bisa dianggap remeh karena berstatus sebagai juara grup B Squad Asuhan Hwang Sun Hang berhasil meraih hasil sempurna dengan 3 kemenangan Korea Selatan bahkan nggak kebobolan satupun gol saat menghadapi Tim Nasional Jepang Lee Jung Jun jadi salah satu pilar mematikan yang harus diwaspadai Pemain berusia 20 tahun ini berhasil melesakan 3 dari 4 gol yang dicetak selama babak grup Pelatih Hwang Sun Hong meminta anak asuhnya untuk melupakan euforia Dirinya menyadari jika Korea Selatan menghadapi Tim Nasional Indonesia yang dilatih oleh Sintayong Menurutnya, skuad Garuda Muda harus diwaspadai karena punya permainan yang cepat Hal yang serupa juga dilontarkan oleh sang kapten yakni Byung Junso Dia menyebut Tim Nasional Indonesia nggak pantas dipandang sebelah mata Menurutnya, skuad Garuda Muda telah berkembang pesat dan kini menjelma menjadi tim yang solid Ini menjadi kali pertama Sintayong akan menghadapi negaranya sendiri Coach Shin sebenarnya akan bertemu dengan Korea Selatan di babak perempat final Sebelumnya, dia lebih berharap bisa bertanding menghadapi Jepang Meskipun begitu, Sintayong bakal tampil habis-habisan dan sudah memikirkan cara untuk meraih kemenangan Kepergian pemain kunci yang sempat mengejutkan Optimisme Sintayong menemui jalan terjal setelah Indonesia ditinggal oleh Nathan Chuaun Pemain kelahiran Rotterdam ini terpaksa meninggalkan skuad Garuda Muda usai laga kontra Jordanian Nathan Chuaun dipaksa terbang ke Belanda untuk segera bergabung ke Hirenven Sang pemain hanya diberikan izin dari pihak klub selama satu pekan membela Tim Nas Indonesia Petinggi PSSI pun langsung melobby Hirenven untuk mau melepas Nathan Chuaun Sumarji berharap kalau pihak klub bisa memberikan kelonggaran untuk sang pemain Ketua badan Tim Nasional ini menilai Nathan Chuaun menjadi pemain penting untuk skuad Garuda Muda Kembalinya sang pemain tentunya akan membuat lini tengah Indonesia semakin hidup Apalagi Chuaun bermain cukup apik di pertandingan menghadapi Jordania Sintayong bahkan mempercayai Nathan Chuaun bermain di luar posisi aslinya yakni back sayap Coach Sintayong memuji sang pemain yang bisa ditempatkan sebagai gelandang Beruntung lobi PSSI berjalan cukup sukses Hal itu dikonfirmasi langsung oleh ketua PSSI yakni Erik Thohir Erik Thohir bilang kalau Nathan Chuaun telah mendapatkan izin dari klub untuk memperkuat Tim Nas Indonesia Dirinya langsung kembali terbang ke Qatar guna mempersiapkan laga kontra Korea Selatan Coach Sintayong sudah menduga Nathan Chuaun bakal bisa membela Tim Nas Indonesia Dalam keterangannya dia menyebut para penggemar gak perlu terlalu khawatir Pelatih Korea Selatan ini mengucapkan terima kasih kepada Erik Thohir yang sudah sangat membantu Kini Sintayong fokus menatap laga menghadapi Korea Selatan dengan kekuatan penuh Menang dramatis dengan perjuangan gila Komposisi squad yang lebih komplit membuat Tim Nas Indonesia bermain lebih berani Anak-anak merah putih sudah tampil menekan ke pertahanan Korea Selatan sejak menit awal Squad Negeri Ginse yang sempat mencetak gol cepat di awal pertandingan Tembakan jarak jauh dari Kang Hili berhasil menembus gawang Hernando Ari di menit ke-7 Beruntung gol tersebut dianulir oleh Farkar karena salah satu pemain Korea Selatan dianggap offside Squad Garuda Muda justru membuat kejutan dengan unggul lebih dulu Rafael Strike berhasil menjebol gawang baik Jung Bum lewat sepakan indah di luar kota penalti Keunggulan ini membuat mental Garuda Muda semakin membara Namun squad Tiger Warriors berhasil menyamakan kerudukan lewat gol bunuh diri dari Komang Teguh Garuda Muda langsung membalas 3 menit kemudian lewat gol kedua dari Rafael Strike Kuat asuhan Sintayong pun menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 1-2 Memasuki babak kedua pasukan Garuda Muda lebih nyaman menguasai permainan Witan Sulaiman dan kawan-kawan juga masih melancarkan serangan berbahaya ke Korea Selatan Saat itu Lee Jung Joon diusir oleh Sang Wasit karena melanggar keras Justin Hoopner Wasit Sound Evans asal Australia itu awalnya hanya memberikan kartu kuning Namun Lee Jung Joon langsung dihukum kartu merah setelah Sound Evans mengecek Fark Unggul jumlah pemain membuat Garuda Muda berpeluang menambah keunggulan Sayangnya Korea Selatan justru berhasil menyamakan skor lewat serangan balik cepat yang dilesakan oleh Jung Sang Bin Korimbang 2 sama ini bertahan hingga babak ekstra time berakhir Pertandingan ini pun terpaksa ditentukan lewat drama adu penalty Babak tos-tosan berlangsung dramatis karena harus saling kejar-kejaran gol dan seperti gak selesai-selesai Squad Garuda Muda akhirnya memastikan kemenangan berkat eksekusi kesebelas dari pemain Indonesia lewat Pratama Arhan Pemain Suwon FC ini memastikan timnas Indonesia U23 melangkah ke semifinal Ini menjadi sejarah baru bangsa Indonesia karena untuk pertama kalinya lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 Hernando Ari jadi pahlawan pencetak sejarah Sejarah membanggakan yang berhasil diukir gak terlepas dari jasa besar Hernando Ari Keeper Persebaya Surabaya ini sukses mencatatkan dua saves penting di babak adu penalty Hernando Ari mampu membaca dua kali arah sepakan dari Al Gojo Tegak Warriors Bahkan dia sempat membuat momen usai menepi sepakan ke-12 dari Lee Hikang Saat itu dia melakukan selebrasi joget di depan Lee Hikang Banyak netizen yang menilai kalau ini menjadi selebrasi balasan yang sempat dibuat oleh salah satu pemain Korea Selatan Berkat performa gemilangnya Hernando didobatkan sebagai man of the bench Padahal keeper kelahiran Semarang ini gak bermain begitu baik selama 90 menit Penampilan hebat ini juga sekaligus melanjutkan performa konsistennya dalam dua laga terakhir Selain Hernando, Rafael Strike juga berkontribusi besar dalam kelolosan Garuda Muda Penyerang dari Ado Den Haag ini memborong dua gol Indonesia sekaligus Kehebatan Rafael Strike sekaligus menjadi pembuktian untuk dirinya Sebelumnya dia sempat dikritik karena gak mencetak gol di tiga pertandingan Bayu Ekasari memberikan pujian khusus terhadap sepakan cantik dari Rafael Strike yang dianggapnya luar biasa Buat bangga negara ASEAN Kemenangan Heroic Garuda Muda langsung disambut sukacita oleh masyarakat Indonesia Tim Nasional Indonesia U23 lolos ke semifinal sebagai tim debutan di Piala Asia U23 Squad Garuda Muda memutus impian Korea Selatan untuk tampil di Olimpiade selama 10 kali beruntun Pasukan Sintayong juga mencoreng dominasi Taegok Warriors atas tim Asia Tenggara Sebelumnya Korea Selatan selalu berhasil mengalahkan negara-negara ASEAN di Piala Asia U23 Selain itu tim Nas Indonesia U23 juga memanen banyak rekor-rekor Tim Nas Indonesia U23 berhasil menyamai rekor Qatar sebagai tim debutan yang menembus semifinal Selain itu Indonesia juga jadi tim pertama ASEAN yang lolos ke semifinal sebagai tim debutan Erik Thohir selaku ketua umum PSSI langsung mengapresiasi tinggi perjuangan para pemain Menurut Erik Thohir, tim Nas Indonesia U23 sudah mencetak sejarah yang hebat Komentar pujian lain juga datang lewat mulut Justinus Laksana selaku pundit lokal Coach Justin langsung memuji tinggi kesuksesan pasukan Sintayong ke semifinal Menurutnya Garuda Muda sudah membungkam keraguan banyak pihak Tim Nas Indonesia U23 pun membuka peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024 Garuda Muda akan otomatis lolos apabila berhasil menempati peringkat 1, 2, ataupun 3 Apabila gagal, tim Nas Indonesia U23 juga masih bisa lolos dari jalur playoff lewat posisi keempat Nantinya Garuda Muda akan berhadapan dengan Guinea U23 sebagai perwakilan dari CAF Apabila lolos, Garuda Muda bisa mengulang prestasi hebat di Olimpiade Melbourne tahun 1956 Itulah ulasan kemenangan dramatis Tim Nas Indonesia U23 atas Korea Selatan Bagaimana pendapatmu? Apakah Garuda Muda bisa kembali mengukir sejarah baru di babak semifinal? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini Terima kasih telah menonton!